Kepala UPTD Samsat Merauke, Ardi Bengung mengungkapkan, dari Januari hingga Oktober 2019, banyak 1.200 kendaraan yang ada di Merauke belum melakukan pembayaran pajak. Dampaknya besaran tunggakan pajak mencapai 4 miliar rupiah. Salah satu alasan warga Merauke terlambat membayar pajak kendaraan adalah faktor lupa dan tidak punya waktu untuk mengurus pajak. Ya, di jauh ini partisipasi masyarakat Merauke untuk membayar pajak kendaraan kendaraan motor cukup baik, namun di sisi lain juga masih cukup banyak pembayar kendaraan motor yang menunggak pajaknya. Jadi berdasarkan data kami, untuk yang tahun ini, tahun 2019 ini dari Januari sampai tahun ini harusnya. Yang menunggak pajaknya itu ada sekitar 1.200 kendaraan, ambilkan 1.200 kendaraan, dengan nominal potensi pendirian pajak kendaraan bermotornya itu sebesar 4 miliar lebih. Jadi, ya mungkin mereka lupa atau tidak sempat ada waktu tergantung ke kantor salca, karena selalu, sehingga kami menawarkan layanan ini, dengan hadirnya layanan samsat keliling dan samsat delivery, diharapkan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dapat ditekan.